selamat menikmati dan karunianya sehingga membuat perkara pidana register nomor 37 Pitsus TPK 2023 VN Bandung atas nama terdakwa Deden Sahepul Hidayat BIN Uji Samesi dapat diselesaikan bersama dengan baik walaupun banyak dinamika dalam pemeriksaan saksi dan proses persidangan yang sangat hilat namun persidangan ini tetap berjalan. Kemudian daripada itu kami atas nama terdakwa patut menyampaikan ucapan terima kasih kepada Madri Sakim yang mimpin persidangan ini mulai proses agenda pembacaan datuan, pemeriksaan, sampai pada tuntutan dan sekarang ini membacakan pembelaan dapat dilalui tertib dan lancar sehingga terdakwa merasa benar-benar terayumi terhadap haknya yang lebih jauh dapat berharap untuk memperoleh keputusan yang seadil-adilnya ucapan yang sama tidak lupa kami sampaikan kepada saudara jaksa penutup imun yang telah membantu lancarnya persidangan ini dan bukan sikap saling menghargai sesama penegak hukum dalam mencari kebenaran melalui proses peradaan ini ucapan terima kasih dan penghargaan ini pula bukanlah sekedar memenuhi kelejiman atau dari suatu keledai atau pembelaan namun kumpasasi dari rasa puas dari hati nurani kami mereka kita membahas hukum kebenaran yang kita ingat berdasarkan ketuhanan yang maha esa setelah menjalani persidangan yang sangat telat ini kami melakukan dalam perkara ini dimana Beden Saipulibayat bin Ipsi sama si selaku terdakwa dengan rasa bertanggung jawab dalam rangka mengungkap fakta-fakta sebelum yang meruduk Madrius Hakim memutuskan perkara dan hukum mendapatkan kekelangan gambaran bukti-bukti dan penutup umum mendapat dakwaan keuntutan plede ini merupakan alat peradilan membantu menjelaskan lakim untuk sampai pada suatu keyakinan bukan benar adil dan baik bagi terdakwa sekeluarga dan masyarakat namun pada kesempatan ini penasihat hukum PH terdakwa akan menempelkan unsur-unsur dimaksud dari sisi lain yang menurut pendapat penasihat hukum luput dari pengamatan penutup umum meski kami sadar bahwa antara penutup umum dan penasihat hukum beranjak dari doktrin hukum yang sama agaknya tidak berlebihan ditemukan pada ada suatu pendapat yang hidup di masyarakat khususnya penceritian keadilan pada baik fungsi yang sama melalui pelikan polisi yang digambarkan oleh pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang subyektif penasihat hukum mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang subyektif penutup umum mempunyai pertimbangan yang subyektif dalam posisi yang obyektif sedang hakim mempunyai pertimbangan yang obyektif dalam posisi yang obyektif pula sidang pengadilan yang kami meriakan beban pembuktian atau kewajiban untuk membuktikan kesalahan penutup umum dengan menggunakan alat-alat bukti sah bukan oleh undang-undang atau UAP sehubungan dengan aspek pertimbangan dalam perkara pidana maka penuntut kita renungkan penutup kita renungkan pendapatan Yahya Rahab SH dalam buku pembahasa perusahaan dalam perusahaan KUHP pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan melalui pembuktian dan nasib terdakwa apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditipukan undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakuakan kepada terdakwa dibebaskan dari hukuman sebaiknya kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 terdakwa menyatakan kesalahan kemudian akan ditipukan hukuman oleh karena itu hakim harus dihati cermat dan matang setelah menurut pertimbangan oleh pembuktian penelitian sampai dimana pada batas minimum kekuan pembuktian dari alat-alat yang terdakwa dalam pasal 184 bahwa pasal 183 KUHP menyatakan bahwa hakim tidak boleh kurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang bukan dengan bahwa suatu ketepidana benar-benar terjadi pada buat tentukan yang bersalah melakukannya KUHP telah menentukan secara jelas dan telah menentukan alat bukti yang sah waktu ketentuan pasal 184 ayat 1 KUHP yaitu keterangan saksi keterangan ahli surat induk keterangan terdakwa keterangan yang menentukan saksi terdakwa dimaksud dalam pasal 185 KUHP berbunyi satu keterangan saksi sebagai alat bukti yalah apa yang saksi nyatakan dalam sidang keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk kebutikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya jika disimak secara cermat malam pasal 185 KUHP cukup dijelaskan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang sah hanyalah apa yang dinyatakan saksi dihadapan sidang yang keterangan seorang saksi saja tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah sebagaimana lajimnya disebut unus testis nulus testis ada keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti dan perlu di garis bawah bahwa tidak semua keterangan saksi yang mempunyai nilai sebagai alat sesuai dengan apa yang dijelaskan pasal 1 angka 27 KUHP satu yang saksi lihat sendiri dua saksi dengar sendiri tiga saksi alami sendiri empat saksi menyebut alasan dari pengetahuan itu selanjutnya mengenai kesaksian di persidangan disebutkan dalam pasal 185 ayat 5 KUHP yaitu baik pendapat maupun rekanan yang dupakan hasil pemikiran saja bukan keterangan saksi ketentuan pasal 185 ayat 6 KUHP penilaian keterangan saksi dinyatakan dalam menilai kebenaran saksi atau dengan yang lain hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan satu persesuaian antara keterangan saksi atau sama yang lainnya persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lainnya memberikan keterangan tertentu cara hidup dan kesusiaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mengenai dapat tidak keterangan itu berpercaya ketengarga pasal tersebut juga mengatur dalam berikan keterangan tentang penggunaan alat-alat bukti secara langsung kemudian adas ini dipakai sebagai upaya untuk menerusi materi kebenaran materi berjudul Van Heidbo Stenford halaman 95 yang secara garis besarnya mempunyai arti sebagai berikut dalam menerusi kebenaran materi maka berlaku suatu ajas bahwa keseluruhan proses yang mengantarkan kepada person hakim seluruhan diikuti oleh terdakwa serta harus diusahakan dengan alat bukti yang sempurna selain itu dalam perkara ini perlu pula diingat kembali asas pindu kebuk yang juga berlaku bagi hukum pidana yang berintikan serta menyatakan bahwa apabila terdapat cukup alasan untuk meragukan kesalahan terdakwa maka hakim membiarkan raca timbangan gompang untuk menentukan dakwa prinsip doktrin adalah hukum pidana tetap dominan dalam kehidupan diri terdakwa yang dipisah dalam penanganan perkara dihadapi siapapun apa baik itu berkaitan dengan masalah sosial politik maupun ekstra interventif lainnya sehingga adikum bahwa lebih baik membebaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang belum tentu bersalah dapat diterapkan sederhana dan objektivitas begitu pulak pada diri dan kasus terdakwa ini memang asas tersebut tidak tertulis dalam KUHP namun tidak dapat dihilangkan kaitannya dengan asas diadapidana tanpa kesalahan yang disebut menjadi diadapidansi tetap dan dapat diturunkan dari pasal 182 ayat 6 KUHP begitu pula menjadi dokterin dan asas tetap dalam hukum pidana atau tiada pidana tanpa melawan hukum materi suatu asas yang sangat berkembang dalam hukum pidana dakwaan dan kutan pidana jaksa penuntut umum dakwaan berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum sebagai Rek nomor PDS 02 01 2023 tertanggal 23 Februari 2023 yang telah disampaikan dan dipacakan dalam persidangan terbuka untuk umum tertanggal 8 Maret 2023 mengenai surat dakwaan yang diajukan oleh rekan jaksa penuntut umum pada terdakwa Deden Sepul Hidayat bin Al-Makum Uci Sanusi persidang pokok dakwaan jaksa penuntut umum sebagai berikut ke-1 Primer 1 Pasal 2 Ayat 1 Juntuh Pasal 18 Undang-Undang Nd. Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberatasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Juntuh Pasal 55 Ayat 1 K1 KUHP Subsider Pasal 3 Juntuh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana Tentang tahun 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 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Kedua primer pasal 2 ayat 1 contoh pasal 18 undang-undang nomor 31 tentang tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Subsidiar pasal 3 contoh pasal 18 undang-undang 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Contoh pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Tuntutan berdasarkan surat tuntutan jaksa penuntut umum Sebagaimana reng nomor PDS 2 garis miring 1 garis miring 2023 tertanggal 6 Juli 2023 Yang telah disampaikan dan dibacakan dalam persidangan terbuka umum pada tanggal 6 Juli 2023 Yang pada intinya sebagai berikut Menyatakan Satu menyatakan Terdakwa Deden Pembahasan yuridis Bahwa dakwaan jaksa penuntut umum Terdakwa melanggar ketentuan primer pasal 2 ayat 1 contoh pasal 18 undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dalam ditambah undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana Tambahkan dengan undang-undang nomor 20 tahun 2002 Atau kedua Primer pasal 2 ayat 1 contoh pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tentang 1999 Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas jaksa penuntut umum Mengeraikan beberapa unsur pasal tersebut Antara lain Setiap orang secara melawan hukum Melakukan perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain Atau sebuah korporasi Dapat merugikan keunggungan negara Atau perekonomian secara Sebagaimana orang yang melakukan Melakukan atau turut serta melakukan perbuatan Bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut di atas Saya dikatakan Dakwa Deden Sepul Hidayat Melanggar ketentuan pasal tersebut Dengan alasan sebagai berikut Satu Tidak cukup bukti Jaksa penuntut umum menyatakan Persi 57 adalah Tanah Kas Desa Cibogo Bahwa dalam persidangan Perkara tersebut Yang dijadikan dasar jaksa penuntut umum Mendakwakan kepemilikan tanah Persi 57 adalah Tanah Kas Desa Cibogo Adalah dokumen fotokopi Dari hasil fotokopi Bukul terse Desa Cibogo Yang mana penuntut umum Pasal 1 Angka 22 Undang nomor 1 tahun 2004 Tentang perbendaraan negara Menyebutkan bahwa Kerugian negara Daerah Atau kerugian negara Atau daerah Adalah Kekurangan uang Surat berharga Dan barang yang nyata Dan pasti Jumlahnya akibat perbuatan Melawan hukum Baik sengaja Maupun lelai Dari ketentuan tersebut Dapat dilihat Sebagaimana Jaksa penuntut umum Dapat dikatakan Membuktikan bahwa Desa Membuktikan bahwa Desa Ini merupakan Membuktikan Ketika surat berharga Yang dibuktikan Sebagai kepemilikan tanah Kas Cibogo Adalah Fotokopi Dan Dari fotokopi Berkas Bukan yang asli Kemudian Sebagaimana Bukti Fotokopi Dari berkas Bukti yang asli Kemudian Bagaimana Fotokopi Berkas ini Dapat Menghentikan Kebenaran Bahwa Persi 57 Desa Cibogo Ini adalah Milik tanah Kas Cibogo Ditambah Dalam ketentuan tersebut Memiliki tanah Kas Cibogo Ditambah Dalam ketentuan tersebut Kerugian negara Tersebut Haruslah Barang yang nyata Apalagi Dalam Fakta persidangan Banyak Pembeli Yang dihadirkan Sebagai saksi Menyatakan bahwa Beberapa objek Yang mereka beli Dari Terdakwa Deden Sebuhridayat Belum pernah ada Satupun Pihak Yang mengklaim Atau mengakui Itu adalah Tanah Mereka Tambah Beberapa objek Yang sudah dibeli pun Sudah timbul Sertifikat Secara hukum Tanah tersebut Bisa dikatakan Adalah Tanah Peninggalan Al-Mahum Marta Wijaya Bahwa Selain itu Sampai detik ini Jaksa Pementut Umum Dan para saksi Yang memberikan Kesaksian Dari pihak Nyatakan Itu adalah Tanah Kas Desa Tidak mampu Menjelaskan Bagaimana Perolehan Persi 57 Adalah Tanah Kas Desa Sebabok Sebagaimana kita ketahui Menurut ketertuan Pasal 1 Angka 5 Angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Ekubungi Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Nyatakan Bahwa Aset Desa Adalah Barang Milik Desa Yang berasal dari Kekayaan Asli Milik Desa Dibeli Atau Diperoleh Atau Dibeban Antara Pendapatan Belanja Desa Atau Perolehan Hak yang Yang sah Kemudian Berdasarkan Keterangan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Menyatakan Aset Desa Harus Diperoleh Dari 1. Kekayaan Asli Desa 2. Kekayaan Milik Desa Dibeli Atau Diperoleh Atas BAN APBD 3. Kekayaan Desa Diperoleh Dari Hibah Dan Sumbangan Atau Sejenisnya 4. Kekayaan Desa Yang Diperoleh Sebagai Pelagang Dari Perjanjian Kontrak Dan Atau Memperoleh Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan 5. Hasil Kerjasama Desa Dan Kekayaan Desa Berdasarkan Dari Perolehan Lain Yang sah Bahwa Berdasarkan Keterangan Diatas Jaksa Penuntut Umum Dalam Fakta Persidangan Tidak Ada Yang Bisa Menjelaskan Bagaimana Perolehan Tanah Kas Desa Cibogo Persi 57 Tersebut Dan seharusnya Jika itu adalah Tanah Kas Desa Cibogo Sepatutnya Harus Ada Surat Keputusan Gubernur Yang Menyatakan Ini Adalah Tanah Kas Desa Cibogo Kemudian Daripada Itu Jika Ini Memang Tanah Kas Desa Cibogo Mengapa Belum Pernah Disertifikatan Sebagaimana Ketentuan Pasal 6 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Tentang Bahwa Aset Desa Yang Berupa Tanah Di Sertifikatan Atau Atas Nama Pemerintahan Desa Dua Perkara Tersebut Adalah Sengketa Keperadatan Keperdataan Bahwa Terhadap Perkara Tersebut Terdapat Dua Pihak Yang Sama-sama Mengakui Mempunyai Objek Tanah Pertama Tiduk Desa Cibogo Sampai Saat Ini Belum Pernah Ada Keputusan Inklah Atau Sengketa Kepemilikan Dinyatakan Adalah Tanah Milik Salah Satu Yang Diadiri Dan Tidukkan Dalam Bawaan Caksa Penutut Umum Telah Jual Tanah Desa Mili Belum Bisa Dibuktikan Bahwasannya Itu Adalah Tanah Kas Desa Sementara Dari Itu Pihak Terdakwa Deden Yang Telah Menjual Objek Milik Keninggalan Marta Widjaya Beberapa Objek Tersebut Selama Ini Tidak Ada Pihak Yang Mengklaim Itu Adalah Milik Desa Dan Membatalkan AJB Bahkan Sertifikat Yang Sudah Terbit Dari Perusahaan Garis Miring 1996 Menyatakan Apabila Pemeriksaan Perkara Pidana Harus Diputuskan Hal Adanya Suatu Hal Perdata Atas Suatu Barang Atau Tentang Suatu Hubungan Hukuman Antara Dua Pihak Tentuan Maka Pemeriksaan Perkara Pidana Dapat Ditanggungkan Untuk Menunggu Suatu Putusan Pengadilan Dalam Pemeriksaan Perkara Perdata Tentu Adanya Atau Tidak Adanya Perdata Itu Kerugian Negara Sebelum Belum Jelas Bahwa Dalam Perkara Tersebut Yang Jaksa Penutup Umum Menyatakan Bahwa Berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara PPKN Dari Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Nomor 700 Garis Miring 321 Garis Miring Ibda Irbansus Tanggal 26 September 2022 Perbuatan Tendak Wadidin Sayapun Hidayat Bin Al-Mahum Uci Sanusi Telah Merugikan Keuangan Negara Kurang Lebih Sebesar Rp30 Rp30.599 322 Rp30.599 Bahwa Penutup Umum Telah Keliru Menggunakan Dasar Perhitungan Dari Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Nomor 700 Garis Miring 321 Garis Miring Idda Garis Miring In Bansus Tanggal 26 September 2022 Untuk Mendepkari Atau Menyatakan Tidak Ada Kerugian Negara Sebesar Rp30.599 Rp320.000 Sebagai Dasar Untuk Terdakwa Deden Sipu Hidayat Bin Almarhum Mujizan Nusi Dimuka Persidangan Sebagaimana Dakwaan Kesatu Atau Kedua Dalam Surat Dakwaan Dikarenakan Inspektorat Kabupaten Bandung Barat Tidak Berwenang Untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Negara Dalam Pertara Bahwa Kerugian Negara Itu Harus Nyata Dan Pasti Jumlanya Harus Dihitung Dan Ditetapkan Agar Dapat Dipertanggjawabkan Secara Hukum Sesuai Dengan Kependaharaan Negara Melalui Ketentuan Pasal 10 Ayat 1 Dan Ayat 2 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Bukat Bahwa BPK Menilai Dan Atau Menetapkan Jumlah Kerugian Negara Yang Diakibatkan Oleh Perbuatan Melawan Hukum Baik Sengaja Maupun Lalai Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengelola BUMD BUMN Atau BUMD Dan Lembaga Atau Badan Lain Yang Menyengkelkan Pengelola Keuangan Negara Kemudian Keuangan Negara Dan Atau Menetapkan Pihak Yang Berwajiban Membayar Ganti Keuangan Bagian Dimaksud Pada Ayat 1 Ditapan Dengan Keputusan BPK Kemudian Selesai BPK Juga Badan Pengawasan Keuangan Dan Bangunan BPKP Yang Coba Mempunyai Tugas Berkan Kementerian Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Dan Pemerintahan Yang Selanjutnya Dukung Dengan Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 152 Tentang Tahun 2014 Tentang BPKP Bahwa Berdasarkan Tema Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tertanggal 9 Desember 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Bagai Pedoman Lakukan Tugas Bagi Pengadilan Yang Ditunjuk Kepala Ketua Pengadilan Tingkat Banding Dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama Alam Rumusan Pemirsa 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 Dinyatakan Inisiasi Yang Berwenang Dinyatakan Ada Tindakan Kerugian Negara Badan Pemerintah Keuangan BPK Yang Memiliki Kewenangan Konstitusional Sedangkan Intansi Lain Seperti Badan Pengawas Keuangan Dan Pengawasan Inspektorat Seterkerja Perangkat Daerah Tak Perulang Melakukan Pemeriksaan Dan Audit Pengawasan Keuangan Negara Namun Tidak Berwenang Menyatakan Atas Adanya Perugian Keuangan Negara Dalam Hal Tersebut Hakim Berdasarkan Fakta Persidangan Menilai Adanya Perugian Negara Dan Perugian Negara Masa Penahanan Dan Penahanan Telah Berakhir Terdakwa Harus Dibebaskan Lebih Dahulu Demi Hukum Bahwa Perkara Tersebut Diadili Pada Persidangan Dimulai pada Tanggal 8 Maret 2023 Jika Dihitung Tertanggal Hari Ini 10 Juli 2023 Maka Persidangan Perkara Tersebut Sudah Berlangsung Selama Kurang Lebih 120 Hari Menurut Ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana Kuhab Menyatakan Hakim Pengadilan Negeri Yang Mengadili Perkara Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 8 Kepentingan Pemeriksaan Berwenang Sudah Perintah Kenahanan Untuk Parama Tiga Hari Jangka Waktu Sebagai Menurut Pada Ayat Satu Kabirah Dibatukan Guna Kepentingan Pemeriksaan Yang Belum Selesai Kepentingan Tersebut Pada Ayat Satu Dan Ayat Dua Tidak Untuk Kemungkinan Dikeluarkannya Dakwa Dari Tahanan Sebelum Berakhir Pada Penahanan Tersebut Jika Kepentingan Pemeriksaan Sudah Terpenuhi Setelah Waktu 90 Hari Walaupun Perkara Terdakwa Harus Sudah Dikeluarkan Dari Tahanan Hukum Bahwa Jika Melihat Jadwal Persidangan Yang Sudah Berlangsung Tentu Dan Melanggar Ketentuan Sebagaimana Yang Dimaksud Di Atas Maka Dari Itu Untuk Demi Keadilan Terdakwa Harus Dikeluarkan Dari Tahanan Terlebih Untuk Hukum Terdak penutup penutup sejuk penutup penutup sejuk penutup penutup umum penutup penutup umum yang kami hormati bersidangan yang kami muliakan berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas mata kami meyakini bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa deden syabit hidayat bin almarhum ujisan usih bukanlah suatu tindakan bidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penutup umum dalam surat dakwaan karena belum terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal yang didakuakan dan dengan jaksa penuntut umum kemudian perkara tersebut karena perkara pidana melainkan merupakan suatu tindakan hukum perdata yang seharusnya diselesaikan secara ramah kependekaan bahwa sesuai dengan apa yang telah dituraikan dalam nota pembelaan ini ditambahkan bukti kepemilikan yang dihadirkan jaksa penuntut umum rupa terseh desa Cibogo adalah fotokopi dari fotokopi yang menurut jaksa penuntut umum adalah alas hak tanah khas desa Cibogo sehingga belum bisa dipastikan kebenarannya materinya mengenai kepastian pengilikan khas desa tersebut maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas kami penasihat hukum berdakwa demi kepastian hukum dan demi keadilan dalam negeri ini harus dihitung tinggi maka kami menohon kepada yang terhormat majelis sakin pengadilan tinggi pidana korupsi pada pengadilan negeri Bandung kelas 1A khusus yang memberikan pengadilan karya nomor 37 Finsus Garis Miring TPK Garis Miring 2023 Garis Miring Pembandung dapat kiranya mempertimbangkan nota pembelaan ini dan memberikan keputusan dalam eksepsi sebagai berikut 1. Menyatakan bahwa terdakwa Deden Sehpul Hidayat bin Almarhum Pucusanusi menurut hukum tidak meyakinkan telah tidak terbukti berdasarkan melakukan tidak pidana sebagaimana tertulai dalam dakwaan kesatu pertama atau kedua maupun dalam dakwaan kedua pertama primer subsidiar atau kedua 2. Menyatakan terdakwa Deden Sehpul Hidayat bin Almarhum Pucusanusi lepas dari segala tentutan hukum 3. Masyarakat mengatakan memulihkan hak terdakwa Deden Sehpul Hidayat bin Almarhum Pucusanusi dalam kemampuan, pendudukan, dan harkat serta martabatnya 4. Memerintahkan jaksa penuntungan untuk segera membebaskan terdakwa Deden Sehpul Hidayat bin Almarhum Pucusanusi dari tahanan 5. Membebaskan biaya pada negara dalam peradilan yang baik yang merupakan cita-cita pencari keadilan yang berdasarkan asas kepentingan dan asas kepentingan maka pabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Berpendapat lain Masyarakat pun mohon putusan yang sehari-hari-harinya Demikian nota pembelaan ini kami sampaikan dengan hormat dan segala perendahan hati wasa hukum berdakwa Deden Sehpul Hidayat Terima kasih Baik Pak Jelis Kita lanjutkan Yang panggaman Pembelaasan secara yuridis bahwa dakwaan penuntut umum terkait terdakwa melanggar ketentuan Primer Pasal 2 Ayat 17 Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 99 tentang kemerintasan tindak-tindak korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 99 Tentang Pemberantasan tindak-tindak korupsi Subsider Pasal 3 Jauh Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 99 Tentang Pemberantasan tindak-tindak korupsi Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Atau ke 2 Pasal 2 Ayat 1 Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Subsider Pasal 3 Jauh Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 99 Tentang pemberantasan tindak-tindak korupsi Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHP Bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas jaksa penuntut umum menguraikan beberapa unsur pasal tersebut antara lain setiap orang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekondingan negara sebagai orang yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut tidak bisa dikatakan bahwa Beden Maman maaf Maman melanggar ketentuan pasal tersebut di atas sebagai berikut tidak cukup jaksa penuntut umum menyatakan persilimat video adalah tanah khas desa Cibogo bahwa dalam persidangan perkara tersebut yang dijadikan dasar jaksa penuntut umum mendakwakan ketemilikan tanah versi 57 adalah tanah khas desa Cibogo adalah dokumen fotokopi dari hasil fotokopi buku letter C desa Cibogo yang mana menurut ketentuan pasal 1 angka 22 undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbedaan negara menyebutkan bahwa kerugian negara atau daerah terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!